Hai, saya Marta Suherman. Ketemu saya lagi dalam sesi pemotretan Dance & Movement Photography. Seperti episode sebelumnya, saya sudah jelaskan saya berada di Studio Prima Imaging Kemayoran dan dengan kamera ini dan laptop dan juga beberapa lighting lainnya. Settingan kameranya sih, nanti saya akan jelaskan detailnya di lokasinya ya. Jadi apa aja sih yang saya lakukan selain setting di kamera, bagaimana caranya saya setting lampu-lampunya ini. Jadi ntar kita lihat aja abis ini apa sih yang saya lakukan. Oke, sekarang kita mau coba bikin foto dengan teknik sequence. Nah, sequence ini adalah foto yang kita buat sebenarnya untuk merekam gerakan balerina atau siapapun yang menari. Nah, kita akan buat untuk merekam gerakan dia dari satu step, dua step, tiga step, sampai berapa pun yang kita mau. Nah, kali ini kita mau bikin lima step. Jadi saya udah bikin marknya dari sebelah kiri ke kanan supaya bisa masuk in-frame dan nggak keluar dari frame yang saya inginkan. Nah, abis itu kita harus setting di kamera ada namanya sequence setting. Kita harus setting mau berapa banyak frame, kemudian mau interval berapa banyak frame. Nah, selain itu hal yang harus diperhatikan adalah ruangan. Ruangannya wajib gelap, karena kita akan menggunakan hanya satu lampu yang ada di depan. Jadi dia akan menyalah sesuai dengan settingan yang kita inginkan. Jadi katakan saya ingin foto sebanyak lima frame dengan interval satu detik. Dia akan memotret sekali track, kemudian jeda satu detik, track lagi kedua, satu detik lagi, ketiga, satu detik lagi, dan seterusnya. Nah, itu yang kita sebut dengan sequence. Dan kemudian backgroundnya juga harus hitam, supaya model yang bergerak itu movementnya kita bisa lihat dengan jelas dan tidak terganggu dengan background dari belakang. Karena hitam bisa menonjolkan detailnya lebih sempurna dibanding background yang lebih terang. Nah, yang jadi pertanyaan adalah gimana kalau saya nggak punya lampu studio yang punya fasilitas sequence? Kita bisa melakukannya sebenarnya dengan manual. Jadi kalau di rumah punya speedlight, kita bisa setting di speedlight itu ada tombol yang tes. Jadi kalau kita ngetes lampunya itu kan biasa nyala flashnya. Nah, itu kita bisa manual seperti itu. Jadi caranya adalah setting kameranya dengan slow speed. Nah, flashnya itu kita hantemin ke model ini beberapa kali. Nah, itu cara manual. Cuma yang mungkin jadi kendalanya adalah interval waktunya akan berbeda-beda. Tapi kembali lagi itu masalah kita punya konsep ya. Jadi kadang-kadang masing-masing punya konsep yang berbeda-beda. Ada juga yang mau fotonya cuma bagian awal sama bagian akhir. Bagian tengahnya dibiarin aja. Itu juga bisa. Atau mungkin 3 frame dari bagian awal, tengah-tengah, sama terakhir. Itu juga bisa. Atau mau bikin 10 kali, jadi 10 kali dijepret dengan manual. Itu juga bisa. Jadi itu cara paling mudahnya daripada invest lampu. Kalau misalkan masih bisa maksimalkan alat yang ada, maksimalkan dulu alat yang ada. Sekarang kita coba aplikasi brown control dari brown color. Kita coba di versi untuk Android ya. Kita klik aja aplikasinya brown control ini. Kita klik studionya. Sebetulnya ini studio 2. Nah ini lagi connect ke lampunya. Lagi scanning lampunya. Nah ini udah muncul. Sebetulnya kita pakai satu lampu. Dan powernya sekarang di posisinya di 2. Kita bisa lihat di sini. Power lampunya 2. Kita bisa tes di sini. Nah ini kita mau coba sequence. Jadi ini sequence ini menentukan banyaknya flash yang kita akan pakai gitu. Kalau sunner kan 1 kali flash. Nah kita bisa sampai di 0 sini bisa sampai maksimalkan 50 kali flash. Dalam 1 detik. Nah kita coba di sini 5 kali flash. Di sini. Tinggal yes. Tinggal ok. Terus. Kita pilih intervalnya. Emang berapa detik. Bisa dari 0,005 detik. Misalkan 0,005 detik. Tinggal yes. Kita tinggal keluar. Nah di sini kita bisa lihat. Test. Nah seperti itu. Seperti itu. Jadi dalam 5 kali. 5 flash. Dalam interval 0,005 detik. Kalau mau lebih lambat lagi. Kita bisa atur sih intervalnya. Jadi interval itu ada jarak antar flash. Bisa lebih cepat atau lebih lambat. Kita mungkin lebih lambat. Coba 1,5 detik. Tinggal ok. Keluar. Test di sini. Nah itu lebih lambat. 1,5 detik. Jadi setiap 1,5 detik. Dia akan nge-flash. Sebanyak sequence yang kita masukin yaitu 5 kali flash. 2 kali sequence. 2 kali modelling rulesuri tuh yang menyenangkan. 3 kali seperti culture epo Psalm. 3 kali seperti pertengamyur. Dia berada di tengah. Utanyaga says. ww brax. yellaktannya, appropriate meow. 3 kali set. Liat HepA bagus. Diat Bu longe HS jah-ku. Ele danced segi. 10 kali Lankainton. 8 kali cœurゃ landing. Oke, tadi saya udah melakukan pemotretannya dengan Nikon D850 dengan settingannya kurang lebih hampir sama sih sama yang kemarin-kemarin yang sebelumnya. Cuma bedanya di shutter speednya, karena ini saya melakukan dengan sequence photography. Jadi sequence photography ini tadi saya bikin ada sekitar 5 frame, kemudian saya setting di kameranya itu sekitar 8 detik, kemudian intervalnya sekitar 1,5 detik. Jadi tadi juga kita kerjasama dengan modelnya mengenai poster-posternya, soalnya saya bukan balerina, jadi saya nggak tahu gimana posternya di depan kamera dengan poster balerina yang baik dan benar. Nah, kita lihat hasilnya aja langsung ya. Ini ada beberapa yang gagalnya dulu yang dikasih lihat. Jadi ini lagi awal-awal, pertama-pertama modelnya juga nggak siap. Jadi pada saat gerakan pertama, kedua, kalau di sequence itu saya mengusahakan mereka nggak overlap. Jadi ini kalau dilihat pose pertama sama kedua ini overlap. Nah, ini yang saya anggap mungkin tidak tidak menarik sih buat saya, karena mungkin di foto lain akan bisa kepake, tapi untuk saya yang konsep kali ini saya maunya memang nggak overlap. Jadi ini yang pertama, kedua, udah miss, ketiganya dia ketawa, keempatnya bubar. Jadi ini saya anggap memang nggak berhasil, tapi inilah bagian dari cerita pemotretan saya hari ini. Nah, kemudian kita coba lagi beberapa kali pose. Ini sebenarnya saya suka, cuma bedanya agak ke overlap dari muka sama ini dan agak kepotong dikit ya. Kemudian ini juga masih kepotong, padahal saya udah kasih mark di kiri dan kanannya, dimana dia harus mulai menari sampai dia stop. Tapi pada saat prakteknya kadang-kadang kita nggak bisa expect sesempurna itu. Jadi selalu ada aja begitu dia terlalu semangat banget buat dance, katanya kelewatan garisnya. Jadi akhirnya hasilnya agak out of frame. Jadi what to do? Ya harus di foto ulang lagi. Jadi ini beberapa, kita coba, saya akan share ya. Nah ini yang salah satu yang baik buat saya. Jadi momennya pas. Jadi kalau di sequence itu karena dia jepret berapa kali, nah kalau dilihat sini, dia akan bentuknya transparan. Jadi lihat garisnya ini ada transparan. Nah ini nanti akan butuh di processing sedikit di Photoshop dan ya ada sedikit cropping-cropping di bagian sisa-sisanya ini lah. Oke. Nah ini yang saya, ini kemudian tadi saya ada minta juga sih, minta ganti baju yang lain dengan variasi dance yang lain. Jadi ini ada variasi tarian-tarian lainnya. Nah ini juga sama karena bukan cuma saya yang mencapture, tapi si talent ini juga harus berpikir posternya kayak gimana, yang bagus gitu. Jadi ya, momen-momennya harus pas dan dia juga harus ikut bersama kita, ngitung juga gimana sih, pas di titik mana sih. Atau mungkin saya akan kasih lihat dikit, ada beberapa yang posenya langkahnya terlalu jauh. Jadi antara jarak 1, 2, 3, ini jaraknya agak terlalu jauh. Kadang-kadang saya pengennya agak balance. Jadi, nah ini juga sama, overlap. Jadi pertama, kedua, eh kedua, ketiganya overlap gitu. Jadi ya, it's part of the process, memang harus seperti itu. Oke. Nah, ini sudah yang teknik ketiga yang saya share, jadi akan ada satu episode lagi yang kita coba eksperimen dengan teknik yang berbeda. Jadi stay tune terus. Nanti saya akan post episode yang berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. See you guys!